Halo guys, balik lagi sama gue Dingan Di depan gue sudah ada Samsung Galaxy A series terbaru Seperti yang kita tahu ya, Samsung lagi rajin banget ngeluarin A series Ada A13 di harga 2 jutaan Ada di A33 yang harga resminya sih belum muncul sih Tapi diperkirakan di range 4 jutaan Dan ada juga di A53 yang ada di harga 6 jutaan Kira-kira kelebihannya apa sih dari handphone-handphone ini Tapi gue gak akan bahas semua, gue akan bahas satu aja Yaitu Samsung Galaxy A33 Pertama kali kalau kita ngelain handphone mungkin yang akan kita bahas adalah desainnya Untuk desainnya disini dia cakep Dia hampir sama kayak di A53 dan A13 untuk bahannya Jadi dia lebih ke kayak gak dope, gak glossy juga Jadi enak banget di pegang Untuk bagian kameranya mungkin belakang ini kalian sering banget ya Ngeliat kamera yang bentuknya seperti ini Ini ada 3 kamera dengan kamera utamanya di 48MP Kalau misalkan kita ke depan disini kita lihat disini waterdrop ya Atau bahasa yang paling familiar yaitu adalah Pony Jadi dia pakai sistem Pony untuk layarnya Ya bicara soal handphone kita pasti ngomongin Samsung Dan Samsung pasti yang paling terkenal itu di layar ya Untuk layarnya sendiri di Samsung Galaxy A33 ini Dengan ukuran layarnya 6,4 inch Dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2400 Dengan kerapatan pikselnya sampai 411 ppi Nah untuk panel yang dipakai dia seperti biasa ya Panel Super AMOLED dengan refresh rate sampai 90Hz Jadi kalau misalkan kita mau pakai untuk scrolling Atau main game ini udah smooth banget Karena udah 90Hz Dan untuk layarnya juga Itu digundungi oleh kaca Gorilla Glass 5 Yang lumayan lah kuat Kalau misalkan untuk ada pembenturan Asalkan gak kalian banting tentunya Soal ketajaman sih emang Samsung gak diobat ya Jadi ini enak banget dipakai buat kerja Ataupun main game Atau mungkin nonton Netflix di rumah Oke selanjutnya yang akan gue bahas adalah Sertifikatnya Ini mungkin penting bagi sebagian orang ya Walaupun gak semua Yaitu ini udah dikantongi lah Yang namanya IP67 Jadi ini bisa bertahan selama 30 menit Saat direndam air Tapi kedalaman maksimalnya 1 meter ya Jangan pernah kalian coba ajak berenang berlama-lama Karena resiko nanti ditanggung temennya Lanjut lagi Kita akan bahas kelebihan selanjutnya Yaitu di performa Performanya lumayan powerful ya Karena disini pakai prosesor octa-core generasi terbaru Yang dipadukan dengan Android 12 Tentunya pakai One UI 4.1 Didukung dengan RAM ada yang 6GB dan 8GB Internalnya ada yang 128 Bisa juga kalian pakai yang 256 Untuk dapur pacunya sendiri Disini cukup lah Kalau untuk main game Bisa mulus Karena dia udah pakai yang namanya Prosesor 5G Dan didukung dengan OS Android 12 Untuk sektor keamanan Disini dia udah ada yang namanya fingerprint Tapi tenang aja untuk fingerprintnya sekarang ada di samping Disini Ini sensornya cepet banget loh Gue udah coba untuk buka handphone Ini cepet banget kalau untuk buka handphone Pakai sudut di area ini Selanjutnya yang akan gue bahas adalah kamera Di sini kan Samsung A33 ada 3 kamera yang pertama Kamera utama di 48MP Ada kamera ultrawide belakang megapiksel Ada kamera makro yang resolusinya 5MP Dan ada lensa deep sensor atau untuk bokeh-bokehan di 2MP Dan untuk video Disini dia bisa merekam Sampai resolusi Kita cek langsung aja Dia seharusnya sih udah bisa yang namanya 4K ya Oh no 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 Ternyata dia bisa sampai di full HD 60fps Tapi dia enaknya udah ada super steady ya Haas Samsung banget Kita coba kalau untuk merekam sedikit Disini kita bisa cek Untuk pengambilan gambarnya Dia tajem banget Dan kalau kita bawa sambil jalan atau goyang Juga dia perpindahannya gak patah-patah Karena didukung oleh super steady nya itu Jadi udah smooth banget Kalau kalian adalah konten kreator Yang mungkin pengen bikin-bikin konten Mungkin kelebihan yang Mungkin untuk sekarang belum butuh Tapi setahun dua tahun ke depan Pasti banyak banget yang nyari Untuk fitur kelebihan ini Yaitu sudah 5G Jadi dia udah didukung oleh teknologi 5G Yang pastinya kalau untuk internetan itu lancar jaya ya Ditambah lagi dia sudah mendukung bluetooth view 5.1 Ada NFC juga Disini USB Type-C yang pengecas Dan baterainya itu awet banget Kenapa? Karena baterainya disini Dia sudah 5000 mAh Dengan mendukungan fast charging 25W Terima kasih selamat menikmati